Hai ini saya mau katakan ini adalah kajian hukum kalau kemudian diterapkan lagi kepada respon masyarakat Papua saya bukan sekalian saya tapi kita tahu bersama bahwa penderitaan Papua itu panjang sekali ya bahkan sekarang yang menyedihkan ketika label terorisme ditetapkan ada pernyataan yang menyerikan orang Jawa akan dibunuh saya orang Jawa ya saya orang Jawa nih saya akan dibunuh nih kalau disana jadi siapa yang memicu sebetulnya potensi konflik kekerasan spiral kekerasan yang tidak ada artinya ini ini harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh semua pihak dengan sungguh-sungguh terima kasih semoga suara saya terdengar ya karena saya akan bicara 10 menit saja peradi pergerakan konsen pada tiga hal satu penegakan prinsip hukum kemudian kedua terlibat dalam pergumulan masyarakat kecil atau masyarakat marginal di dalam memperjuangkan keadilan dan keempat kehormatan pro ketiga kehormatan profesi jadi isu tentang labeling terorisme kami akan berbicara dari sisi prinsip negara hukum ya karena labeling terorisme maka secara otomatis yang akan diperlakukan di dalam proses penegakan hukum di Papua adalah undang-undang nomor 5 tahun 2019 ya tentang perubahan atas undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme nah diskusi hari labeling tersebut apakah tepat dikenakan kepada kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan sipil yang ada di sana kesimpulan yang kajian saya secara hukum penetapan teror terorisme ini pada tahap pertama itu harus dipertanyakan siapa yang berwenang menetapkan label teroris pada kelompok-kelompok atau orang-orang yang bergerak menggunakan kekerasan berhubungan jatuh. Pemerintah atau institusi yang diberikan kewenangan lebih bebas. Kalau menurut ketentuan undang-undang yang diberikan kewenangan menetapkan kelompok-kelompok dinyatakan sebagai teroris itu peradilan, dunia peradilan, bukan pemerintah. Bukan pemerintah, dunia peradilan. Jadi kita pertanyakan dulu itu. Dan yang kedua, apakah penetapan status terorisme kepada KKB katakanlah itu tepat menurut ketentuan undang-undang nomor 5 tahun 2018? Berdasarkan kajian saya, secara yuridis, saya katakan penerapan status terorisme tidak tepat diterapkan pada penerapan unsur-unsur delik pada tindak pidana terorisme. Itu yang pertama. Problemnya adalah bahwa penetapan KKB sebagai kelompok teroris itu tidak tepat memenuhi unsur-unsur yang diterapkan di dalam undang-undang terorisme. Baik pada dasar pertimbangan konsiderans maupun pada aspek rumusan terorisme. Itu yang pertama. Yang kedua, problem yang kedua adalah ada problem nanti konsistensi dalam proses penegakan hukumnya. Akan ada problem konsistensi. Jadi kita bahas dua hal ini. Terorisme berdasarkan konsiderannya, Kedengeran nggak nih? Kedengeran nggak? Kedengeran? Jelas. Jelas ya? Berdasarkan konsideransnya itu, salah satu yang paling utama adalah satu tindak pidana kejahatan yang mengancam atau membahayakan ideologi negara. Membahayakan ideologi negara. Apakah benar KKB itu berpretensi untuk membahayakan ideologi negara? Itu pertama dulu. Kalau kita lihat praktek terjadi di dalam penetapan terorisme, terorisme-terorisme itu memang berbasis gerakan ideologis. KKB ini bukan. Dalam pandangan saya, KKB ini adalah satu gerakan yang didasarkan pada keinginan menentukan nasibnya sendiri. Dalam arti ini adalah satu gerakan politik, ada yang berbasis sayap politik, ada yang kemudian menggunakan pendekatan kekerasan. Nah, yang pendekatan kekerasan ini boleh ditindak. Boleh ditindak. Tetapi aparat penindaknya itu harus polisi. Karena kekerasan bersenjata masih dalam wilayah tindak pidana umum. Peranan penggunaan pendekatan tentara tidak boleh. Tidak boleh nih. Kalau status KKB, yang maju adalah polisi, pendagakan hukum sipil. Tetapi ketika di labeling terorisme, di dalam undang-undang terorisme ini dibuka satu keran, akan munculnya peran TNI dalam bentuk perbantuan. Saya sudah dengar tadi dari Pastor Bernadus, ternyata terjadi pergerakan masif pengembangan Kodim dan juga daerah-daerah teritorial TNI. Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan. Jadi, gerakan KKB ini tidak bermakna untuk merubah ideologi. Mereka bergerak kekerasan untuk kepentingan politik tertentu. Saya melihat. Kemudian berbasis juga penjelasan umumnya, serangan ancaman kekerasan sudah pasti adalah bagian daripada delik pidana. Ancaman kekerasan. Ada di mana-mana menimbulkan rasa takut, sistematis mungkin juga, terorganisir mungkin juga. Tetapi serangan terhadap warga sipil, di dalam penjelasan umum undang-undang terorisme, dikatakan serangan pada warga sipil ini secara acak dan tidak selektif. Dikatakan secara acak, tidak selektif. Mari kita lihat. Gerakan-gerakan terorisme yang berbasis ideologi, itu memang melakukan seperti itu. Pengembangan di tempat umum, fasilitas umum, segala macam, itu acak secara ideologis. Tapi saya melihat, berdasarkan keterangan sementara, dari media masa saja. Ada memang warga sipil yang kemudian dibunuh oleh KKB. Ini adalah pelanggaran hukum yang harus ditindak dengan keras. Tetapi ada satu penyebutan label kepada korban, yaitu mata-mata. Artinya wilayah-wilayah tersebut sebetulnya dalam wilayah, tanda kutip, konflik senjata. Adanya konflik senjata dua kelompok. Konflik senjata dua kelompok, kombatan, kombatan boleh dalam hukum humaniter maupun hukum perang boleh saling menyerang. Tetapi kepada warga sipil tidak boleh. Nah warga sipil yang diserang ini tidak acak. Dia menggunakan, dibelikan label, yaitu mata-mata. Jadi teridentifikasi. Kalau dia mau acak tentu tidak ada pelabelan ini. Jadi ini tidak tepat ini. Kemudian di dalam terminologi terorisme juga ada yang disebut dengan fasilitas. Fasilitas misalnya kantor, kemudian bangunan, instalasi, tempat, lokasi. Mereka bergeraknya itu memang adalah di wilayah tertentu saja. Tidak bergerak klandestin menyebar luas. Ini juga menjadi satu yang harus kita pertanyakan penerapannya. Jadi secara penerapan unsurnya ini saja sebetulnya tidak memenuhi. Apalagi ketika diperdebatkan dalam pasal 5 Undang-Undang Terorisme, dikatakan ini pasal 5 Undang-Undang Terorisme, dikatakan tindak pidana terorisme diatur di Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik. Kalau tindak pidana terorisme, pelaku terorisme bisa diekstradisi. Kalau dia kemudian berada di luar negeri. Ini dia berbasis sebagai latar belakang politik atau ideologis. Kalau ideologis kita tadi sudah bahas. Mereka ini sebetulnya berlatar belakang politik, yaitu tentang kehendak untuk menentukan nasibnya sendiri. Tadi sudah dikatakan itu oleh Pastor Bernadus, kondisi yang diinginkan oleh orang Papua itu seperti apa. Kemudian juga oleh Saudara Mambe, walaupun Saudara Mambe tidak tegas. Seperti apa sebetulnya sikap penolakan daripada para politisi di Papua terhadap status penetapan ini. Tidak jelas buat saya. Para politisi di Papua ini abu-abu, termasuk gubernur. Meminta pertimbangan, segala macam. Saya akan masuk kepada kelompok, pada problematika kedua, soal problematika konsistensi penerapan hukumnya. Dalam problematika konsistensi penerapan hukum ini, terjadi satu yang namanya perluasan pertanggung jawaban pidana pada pelaku. Kalau tindak pidana umum, ini dengar semua ya? Dengar ya? Dengar ya? Kalau tindak pidana umum, yang ditindak adalah pelaku kejahatan tersebut. Pelaku kejahatan, yaitu KKB itu yang menembak, yang menyuplai senjata, bisa disebut turut serta melakukan, membantu melakukan dalam konsep hukum pidana. Tetapi dengan menggunakan inweng-endang terorisme ini, ada perluasan pertanggung jawaban pidana. Bayangkan, bayangkan ini. Ada dikatakan, orang yang menjadi anggota, dikatakan, orang yang sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi, misalnya katakanlah organisasinya apalah, saya tidak tahu ya, KKB ini organisasinya apa. Kalau ada orang yang kemudian dituduh sebagai anggota, itu sudah bisa ditangkap. Sudah bisa ditangkap. Namanya tersebut, misalnya di dalam dokumen organisasi tersebut, padahal itu daftar pemberian misalnya bantuan sosial. Fotonya ada ketika sedang ada upacara bendera bintang kejora, padahal dia masyarakat di sana. Itu sudah bisa ditangkap, dianggap sebagai anggota. Inilah perluasan pertanggung jawaban pidana. Nah, bahkan ada dikatakan ya, orang yang memiliki hubungan dengan organisasi, ini harus dijelaskan hubungannya apa, organisasinya mana yang sebutnya ditetapkan sebagai terorisme. Ini harus rigid ini. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Maka, orang-orang ini yang memiliki hubungan dengan organisasi teroris, dengan sengaja menyebarkan ucapan, menyebarkan ucapan. Ada mahasiswa menyampaikan aspirasi di Jakarta, hati-hati ini, buat mahasiswa Papua. Menyebarkan, menyampaikan aspirasi di Jakarta tentang Papua Merdeka, bisa dikenakan pasal 13A. Inilah yang saya katakan akan timbul problem di dalam penerapan penegakan hukum Undang-Undang Terorisme. Menjadi anggota, bahkan pemilik toko bahan kimia, yang tidak tahu barangnya dibeli potasium, ataupun misalnya urea, yang bisa jadi bahan peledak, begitu diidentifikasi, beli di tempat tersebut, akan ditangkap. Perhatikan, walaupun di dalam Undang-Undang ini disebutkan, bahwa penegakan hukum harus menghormati hak asasi manusia, saya mau bertanya kepada Pastor Bernardus, kepada Senator Mambi, apakah benar diperlakukan penangkapan menggunakan standar penghormatan hak asasi manusia? Saya pengalaman menangani kasus di Papua ketika kerusuhan Papua. Kalau ada Pak Paulus, sebetulnya saya mau bertanya, mengapa pelaku pembakaran di Jayapura tidak diungkap? Ini saya mau tanya pada Pak Paulus. Jadi, perluasan pertanggung jawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Terorisme ini akan menimbulkan lebih besar lagi konflik. Konflik yang menimbulkan pelanggaran HAM. Ini saya mau katakan. Ini adalah kajian hukum. Kalau kemudian diterapkan lagi kepada respon masyarakat Papua, saya bukan kalian saya, tapi kita tahu bersama bahwa penderitaan Papua itu panjang sekali. Bahkan sekarang yang menyedihkan. Ketika label terorisme ditetapkan, ada pernyataan yang mengerikan. Orang Jawa akan dibunuh. Saya orang Jawa. Saya orang Jawa. Saya akan dibunuh kalau di sana. Jadi, siapa yang memicu sebetulnya potensi konflik kekerasan, spiral kekerasan yang tidak ada hantinya ini? Ini harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh semua pihak dengan sungguh-sungguh. Bahkan ada pertanyaan, ada satu pendapat. Apakah pemberitaan yang sepihak yang masuk Jakarta, koran-koran semuanya satu suara, korban-korban kekerasan itu investigasinya seperti apa? Tidak ada hasil investigasi yang dibuka secara terbuka. Siapa yang menembak? Jenis pelurunya apa? Kemudian pelakunya siapa? Ini semuanya gelap. Jadi, ini yang saya mau katakan sebagai seorang ahli hukum yang bergerak di bidang penegakan hak asasi manusia, saya sangat ada kekhawatiran besar. Bahwa spiral kekerasan dan pelanggaran HAM akan terjadi pasca penetapan status ini. Jadi, itu dari saya. Kalau mau ada itu, silakan ditanya dalam diskusi. kalau ada waktu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.